Intro Jadi hari ini rencana kita mau tanam hanting putri hasil dongkelan yang semalam baru diambil jadi hari ini mau kita proses dulu dari pembersihan akarnya dari tanah-tanahnya terus pemotongan akarnya dan kita bentuk sekaligus pola dasarnya oke ikuti terus video ini jadi ini bahan hanting putrinya untuk diameter mungkin berpisar lebih 60 cm ya jadi nanti coba kita rapikan beberapa akarnya tapi disini kita tidak press habis karena kita lakukan secara bertahap aja kita potong dulu sebagian kira-kira 5 jari setelah sehat nanti baru kita press ulang lagi karena kita sangsi kalau kita press secara terlalu pendek akarnya pohonnya kita sangsikan bisa mati jadi kita nanti ke depan ada PR di bagian sini ini di awalnya batang ini menjepit di tembok jadi disini kosong akarnya akarnya dia belipat kebawah gitu jadi nanti kita maksimalkan kita tarik lagi dan kita program ulang lagi akar yang di belakang kalau akar yang disini sebenarnya sudah cukup lumayan jadi disini akarnya sempat banyak belipat kebawah ya jadi nanti ini kita ambil ratanya kita ambil 0 dari pinggang supaya nanti posisi upri tanam dia bisa tegak berdiri selamat menikmati selamat menikmati dengan di ambil buruk kalau itu yakin lagi ngambil hujan kakaknya nantuan dari ngambil so dekogak ngambil suka enaknya kakaknya bertemu kece Asapi ters ndak sepi kita lihat oh hai selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati kita rencanakan di posisi depan seperti ini dengan pecabangan kita potong kita pendekin lagi ya cabang-cabang ini oke seperti ini tampilan sementara jadi disini kita potong itu agak sedikit lebih tinggi ya dari mata tunas yang kita harapkan contohnya misalnya nanti ini kita mau ambil mata tunas disini atau disebelah sini cuma kita potong lebih tinggi kita sanksikan nanti karena ini bahan langsung dongkelan kita sanksikan dan nanti mau menyusut kalau kita potong terlalu pendek menyusut jadi titik tumbuhnya tidak pas seperti apa yang kita harapkan jadi ini tampilan sementara seperti ini proses berikutnya kita tinggal merapikan pekas potongannya menggunakan cutter dan merapikan pekas-pekas potongan ini nanti kita rapikan lagi ya gunakan pahat atau catok juga bisa dan nanti kita sikat batangnya agar jamur-jamur yang menempel pada batang bisa hilang disini nanti ini ada pekas luka juga nanti ini kita bersihkan ini akan kecari ya mungkin pekas hentangan tembilang waktu mendongkel tembilang putih kena tembilang putih kan ini jadi ini untuk posisi awal seperti ini dia masuk ke sementara ini masuk ke gaya rak masih masuk nih ya jadi kita ambil dua opsi kita ambil ke jadi dua gaya sementara ini bisa kita bikin rap atau kita buat batang tunggal kita jadikan formal cuma nanti ini bakal kita buang yang disini kita ambil satu batang aja agar akarnya tuh kelihatan lebih lebih terbuka sementara ini seperti ini dulu sambil kita tunggu pohon ini tumbuh sebut dan sehat dulu baru kita proses lagi tadi akar sudah kita potong dan sekarang kita rapikan lagi bekas-bekas potongannya ya menggunakan karter agar terhindar dari misalnya batang-batang yang pecah atau kulit yang terkupas yang bisa menjawabkan batang membusu jadi sebaiknya setiap pemotongan potongannya kita rapikan kita haluskan agar nantinya kulit bisa lebih cepat lebih cepat menutup pada bekas potongannya karena kalau dia permukaan tidak rata biasanya pertumbuhan kulitnya sedikit agak terhambat karena terhalang permukaan batangnya tidak rata tadi seperti ini kan dia masih belum rata nanti kita ratakan lagi menggunakan karter atau bisa juga dengan pahat nanti kita kolesi juga dengan salap kandium oke jadi demikian dulu ya kawan-kawan bagaimana cara kami disini untuk memproses bahan anting putri hasil dongkelan di alat tadi sudah sama-sama kita lihat bagaimana cara pemotongannya dan cara proses untuk membentuk gerak dasar percabangannya jadi sampai disini dulu nanti akan kita lanjutkan di video cara penanamannya di video berikutnya ya oke jika ada pertanyaan atau kritik dan saran harap tuliskan di kolom komentar dan saya kiri wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati selamat menikmati